Perseru-serui terpaksa menggelar laga kandang kontra Persija Jakarta di Stadion Patrot Chandra Baga, Bekasi, yang merupakan kandang Persija pada Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2017, kendati demikian. Perseru tetap akan bertarung habis-habisan untuk mendapatkan poin di dalam pertandingan kandang rasa tandang itu, melalui surat yang dikeluarkan PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi. Pertandingan antara Perseru-serui kontra Persija Jakarta yang seharusnya digelar di Stadion Marora, kandang Perseru. Akhirnya digelar di kandang Persija Jakarta karena permasalahan standar stadion dalam menggelar laga pada malam hari. Pertandingan yang seharusnya digelar pada tanggal 24 Mei tahun 2017 itu berubah jadwal. PT Liga Indonesia baru memberikan jadwal pertandingan yang tertunda itu digelar pada tanggal 13 Juni tahun 2017 dengan Stadion Patriot, yang merupakan kandang Persija, menjadi arena laga kandang Perseru itu. Ya kami menghadapi Persija pada tanggal 13 Juni di Stadion Patriot, kami meminta bantuan mereka untuk menjadi pangkul pertandingan. Kami tuan rumah dan Persija tim tamu. Itulah gai yang kemarin tertunda, ujar manajer Perseru, Yance Banua. Kami tidak bermasalah memainkan laga kandang rasa tandang. Sebelumnya kami sudah menghadapi Bali United dengan proses seperti itu. Meski kami berada di papan bawah klasemen, saya yakin anak-anak akan tetap tampil bertarung menghadapi Persija. Lanjutnya, permasalahan tidak bisa digunakannya Stadion Marora untuk menggelar laga kandang selama Ramadan 2017 juga diakui Yance Banua. Ia mengatakan timnya siap menggelar laga kandang terusir hingga akhirnya bisa menggelar laga kandang pada sore hari lagi. Kami juga saat ini tak bisa bermain di Marora karena sedang proses renovasi. Kami memilih bertahan sementara di Pulau Jawa dan melakukan beberapa pertandingan ke depan sampai Perseru bisa menggelar pertandingan sore hari, ujar Yance.